Saya masih ingat S2 saya itu cerita tesis saya soal internet competition di Indonesia. Pada waktu itu saya membuat matrik analisis kira-kira waktu itu ada banyak itu ada satu data, ada kompas, ada detik, ada apa lagi satu net kalau nggak salah jaman itu ya ada banyak sekali. Baru mulai booming itu saya buat tata analisis dan kesimpulan saya pada waktu itu boleh sombong sedikit ya. Dari hasil pimpinan Profesor Pak Kantop pada waktu itu sama saya itu kita memprediksikan bahwa yang akan bertahan hanya detik dan kompas pada waktu itu. Dan terbukti ya. Jadi tesis saya mengatakan bahwa detik dan kompas yang akan tetap bertahan sementara media yang lain pada waktu itu selesai. Terima kasih telah menonton!